Kegiatan PKM Prodi Fisika ini mewakili dari kelompok bidang kalian yaitu kalau robotika ini adalah masjid garapan dari instrumentasi Bapak Ibu sedang kelompok bidang kalian yang lain itu ada fisika material ada fisika kebunia selain instrumentasi yang anggota dari KPK instrumentasi yaitu malam ini Pak Zulkifri dan menjadi penjaga gawang daripada RRC ya Pak Organis Robotik Club Republik Rakyat Cina bukan fisika itu punya MIPA itu punya RRC juga oke mudah-mudahan sharing pengetahuan pengalaman serta keterampilan lewat kegiatan pelatihan robot line tracer ini yang berbasis Arduino ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya khususnya adik-adik yang sedang belajar ilmu dasar di tingkat sekolah menengah atas hari ini kalian akan mendapatkan ilmu dimana ilmu ini memang sangat berguna dan kita juga harus mensyukuri ini sebenarnya kita bisa bertemu di tempat yang jauh ini bisa bertemu ini juga karena berkat pandemi juga ini sebenarnya lah anak-anakku kalian dan Pak Jo begitu berselah juga bapak-bapak dan ibumu dari UNESA kita ini adalah orang-orang yang tidak tereliminasi dalam COVID-19 dan kita patut syukuri akan hal ini dan salah satu mensyukuri akan hal ini ya kegiatan ini karena kegiatan ini sangat berguna bagi kalian juga bagi SMR ke-15 kalian juga akan menambah potensi kemampuan diri kalian nanti disinilah kalian akan digodok untuk berkreativitas karena kalian akan menjadi pengatur kerja pengendali robotnya nanti kreasinya inilah kreativitas kalian inovasi ini yang akan nanti menjadi bagian dalam kegiatan ini saya tunggu nanti kreativitas kalian dan saya menantikan akan hal itu terima kasih untuk tim PKM Fisika bapak-bapak yang hebat untuk anak-anak SMR 15 saya secara pribadi saya berkata sekolah SMR 15 mengaturkan banyak-banyak terima kasih karena ini sangat saya bisa bilang sangat menguncunkan SMR 15 serataya untuk mungkin kalau yang adik-adik sekalian tahu mungkin kalau ada biasanya perlombaan itu kalau nggak landracer ya namanya biasanya adalah landfollower lalu biasanya lomba itu ada apa saja kalau di robot itu ada yang namanya landfollower itu atau landracer itu yang basisnya pakai analog atau yang basisnya pakai microcontroller nah untuk yang berbasis Arduino ini adalah salah satu yang menggunakan basisnya microcontroller oke mungkin kita awalnya dulu dengan jenis robot dulu robot itu banyak yang bakalan kita temui ada mobile robot robot manipulator robot humanoid flying robot robot berkaki sampai ke robot jaringan nah untuk yang biasanya diajarkan dan biasanya untuk perlombaan di area untuk anak SMA itu ada mobile robot mobile robot sendiri itu ada seperti apa salah satu tonjolnya itu ada feder robot sama landfollower nah bagian-bagan robot itu sendiri ada banyak ada yang pertama mekanik robot mekanik robot itu dalam artian seperti ini jadi bagian robot itu sama seperti kita manusia yang pertama ada akuator akuator itu jalannya nanti gimana pakai motor kah atau pakai apa untuk jalannya itu lalu sensor seperti apa kalau di manusia ada mata telinga dan lain-lain nah di robot pun juga butuh sama karena mereka butuh tahu gimana caranya jalan nanti dari apa terus mekanik robot seperti apa nanti jenis gerakannya seperti apa kalau misalkan pada manusia kita gambarkan algikanya pada manusia kita manusia kalau sekarang kelas ada kelas 7 8 kelas 10 11 12 SMA karena kelas 10 11 12 itu kan sudah dipelajari di biologi atau dimanapun itu masalah tentang biologi biologi kan terdiri dari apa tubuh manusia itu ada yang namanya otak otaknya ada yang sebagai pusat pusat pengendalian itu ya otak terus ada mekanik robotnya dimana sendi-sendinya terus kita tubuhnya dari beberapa sendi terus gerakannya seperti apa untuk menserang tangan sensornya sensor itu lebih ke arah indera terus akhator seperti apa nanti geraknya seperti apa menggunakan alat namanya motor ataupun seling-seling untuk geraknya nanti mendorongnya nanti itu kan konsernya dalam follower itu seperti ini ini robotnya ini adalah garisnya nah ini ada sensor di kanan sama kirinya nah sensornya menggunakan apa menggunakan IR dia akan membaca sensornya ini akan membaca untuk garis warna putih ini putih ininya hitam nanti ketika dia jalan ke depan ketika ada tikungan logikanya adalah ini sensor pasti akan menyentuhkan menyentuh hitam yang sini tetap putih ketika ini menyentuh hitam maka apa ketika kita logikanya untuk belok ya untuk belok gini kan untuk belok kan motornya itu berarti kan yang sini diam sebelah kirinya diam kanannya jalan gini maka dia akan berputar untuk jalan ini nanti berdasarkan kalian mau beloknya kemana kalau misalkan ini ya ini untuk lurus kan dia motornya sama motor kanan kiri dia akan jalan sama motor kanan sama kirinya akan jalan nah ketika dia pengen belok ke arah sini maka apa disini jalan terdepan disininya kebelakang ini namanya forward jalannya ini backward sebaliknya untuk jalan ke arah sini ke kanan sama ini jalan terus ini kebelakang lalu bisa juga ininya mundur kebelakang berarti ini jalan kebelakang seperti itu cuman kalau di land follower yang tingkat tingkat lombanya tinggi base-nya itu dia membutuhkan kesepuatan yang tinggi juga untuk wargaming menggunakan Arduino IDE itu ada banyak yang pertama itu nah yang pertama itu yang dilakukan selalu berhari saya langsung bentar saya berhati-hati langsung aja untuk yang pertama kan ini yang aplikasi model lamanya benar ya ini yang versi lamanya nah ini untuk ini yang untuk versi barunya lalu ketika disini ada yang masih belum ke install atau bagi download tidak apa-apa silakan kalian akses webnya ini webnya ini webnya pakai Arduino Cloud ini Arduino Cloud ini Arduino Cloud atau misalkan oh pak saya nggak ada laptop atau nggak ada apa silakan menggunakan HPnya saking mudahnya Arduino itu di Android itu disediakan nama aplikasinya kalau di Android namanya ArduinoDroid selamat menikmati 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 selamat menikmati